Banyak orang itu tanya, ngapain sih saya masuk ke politik? Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, manipolitik, dan sebagainya. Yang kayak gitu enggak usah ditepuk tangan. Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme. Bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya Bapak saya sendiri. Kalau yel-yel Jokowi terus saya enggak pidato loh. Ya sama aja, saya juga enggak bisa lanjut. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini.